Guna mendukung ketahanan pangan nasional sesuai implementasi astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kepolisian daerah Kalimantan Tengah melakukan penanaman bibit jagung. Penanaman bibit jagung dipimpin langsung oleh Karo SDM Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Leo Surya bersama Forkopimda, mahasiswa dan siswa SMK Pertanian di lahan milik Sekolah Polisi Negara di Desa Bukit Rawi, Bupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pembes Pol Leo Surya mengatakan kegiatan ini merupakan launching gugus tugas ketahanan pangan Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah, sesuai petunjuk Kapolri untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ada empat program yang dicanangkan, salah satunya program karangan tanam bergisi yang melibatkan Polres hingga Polsek di lahan seluas 514 hektare yang tersedia di seluruh kabupaten kota di wilayah Kalimantan Tengah. Penanaman bibit jagung ini merupakan program pemanfaatan lahan produktif yang terdata sebanyak 2.200 hektare lebih. Bukus tugas ketahanan pangan Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah, untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Hari ini telah selesai dilakukan-lakukan. Jadi untuk Polda selesai petunjuk, dari empat program ini semuanya sudah berjalan. Program pertama yaitu terkait dengan karangan pangan bergisi. Ini melibatkan Polsek dan Polres saat ini sudah terhampar sekitar 514 hektare, ini total luasannya, di seluruh kabupaten kota di wilayah Kalimantan Tengah. Dan hari ini juga sudah dilakan-lakan kegiatan penanaman perdana di masing-masing Polsek dan Polres. Kemudian terlanjut dengan program yang kedua yaitu pemanfaatan lahan produktif. Hari ini perwakilan tempat di sini, jangka penanaman jagung. Ini untuk wilayah Kalimantan Tengah, ini dipimpin oleh Bapak dan Satbrimob. Sebagai pandang jawab kegiatan, ini sudah terdata sebanyak 2.200. Penanaman bibit jagung diharapkan dapat mendorong masyarakat secara mandiri dalam mewujudkan ketahanan pangan dan dapat mensejahterakan petani dari panen yang didapat. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata, Ayus melaporkan.